Halo sahabat, saya berada di jembatan Sandai, sungai Sandai, tepat di tengah-tengah ini, konon sungai ini, terdapat mitos dan legenda. Oke, seperti apa legenda dari jembatan Sandai ini, kita tanya dengan narasumbernya. Ini narasumber langsung, yang berada di kota Sandai, yang biasa menelusuri, walaupun agak gelap-gelap tapi masih kelihatan wajahnya, masih jelas ini. Bang, Bang Dian, ini apa legenda dari jembatan Sandai ini, Bang? Jembatan Sandai ini memang penuh perjuangan untuk membangunnya, jadi ada yang mengatakan bahwa untuk menyelesaikan jembatan ini, sampai harus mengorbankan nyawa. Tumbal gitu ya? Ada tumbal, satu kepala dimatukan ke dalam salah satu tiang di jembatan ini. Sehingga setiap tahun, jembatan ini, itu sepertinya sepengah tahun saya, tiap tahunnya ada memakan korban. Entah itu jatuh dari jembatan, entah itu tenggelam, berenang di bawah jembatan, entah itu tersangkut dan sebagainya, bahkan ada yang dikelahkan, tak ada di jembatan. Jadi sebabnya ada saja ya, Bang? Ada-ada saja. Jadi yang pasti, setiap tahunnya biasanya yang menjadi korban itu bukan suku atau orang asli dari Sandai, biasanya dari sendatang. Oh gitu, wah mengerikan juga nih. Ini nakut-nakutin orang yang datang dari luar nih kayaknya. Mitos dari sungai Sandai ini, barangkali, apa yang bisa diambil ini ya Bang, barangkali, apa namanya? Diambil hikmahnya dari mitos dan legenda dari jembatan Sandai. Jembatan Sandai ini kan biasa disebut dengan jembatan Pawan. Jembatan apa? Pawan 5 kalau nama. Oh ya, oke. Jadi jembatan ini, dulunya itu kan tempat pusat berkumpulnya muda-mudi, biasanya itu kalau malam minggu, ngumpul-ngumpul di jembatan, biasanya kebut-kebutan, entah itu jok, apa namanya, mabuk-mabuk kan biasanya ada di situ. Kemudian tempat saling berinteraksi lah antara muda-mudi yang ujung-ujungnya lebih ke arah negatif ataupun kepada apa namanya, penyakit-penyakit sosial. Pergaulan bebas gitu ya. Pergaulan bebas, intinya seperti itu. Jadi mungkin dengan mitos-mitos ini, maka sekarang kalau kita lihat jembatan ini sepi dari perkumpulan-perkumpulan anak-anak muda seperti itu. Jadi anak-anak muda sekarang lebih berkumpulnya di tempat-tempat umum seperti di warung-warung kopi, di kate-kate, itu mungkin positifnya. Iya, oke. Terima kasih Bang Dian sebagai tokoh dari masyarakat Sandai sekaligus tokoh penggerak pemuda, pemudi. Itu tadi yang dipaparkan oleh beliau bahwa sungai Sandai ini terdapat jembatan di atasnya, di mana jembatan ini memiliki mitos dan legenda setiap tahun menelan korban. Dan ini ada efek positifnya bagi generasi milenial, generasi muda yang biasa nongkrong di sini. Tapi nongkrongnya juga masih tempat lain ya. Ya, oke. Kalau begitu sahabat, kita ambil hikmahnya saja di manapun tempat untuk berkumpul itu baik, namun digunakan untuk hal yang positif. Nah, mungkin begitu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.